Terima kasih Tentang puli-pulian Tadi kita bahas bagaimana sebetulnya Anda ini bisa mengupgrade atau mengganti puli Anda yang sudah usang ke puli baru tapi tidak perlu yang mahal Betul, atau memang sengaja mau upgrade Atau sengaja mau upgrade, begitu ya karena Shimano sendiri itu sebetulnya ada Betul Nah, di episode lanjutan ini pastinya kan kita mau membahas lebih jeru lagi ya, apa itu misalnya Apa yang lebih jeru dari puli yang kita bisa bahas untuk mengedukasi viewer-viewer kita Nah, gini kok ya kok Ini kan barang yang kadang-kadang neglected Sangat amat, sangat amat Itu, nah Ini ibarat kayak Cinderella Sebetulnya cantik Tapi berhubung dia ini gak dipedulikan, jadi jembel Jadi jembre-jembre Iya, tapi setelah dikasih sepatu kaca Wah Banyak pangeran yang jatuh Istimewir Bukan istimewa lagi, istimewir Iya udah, ayo lanjut Lanjut, lanjut Kalau kita ngeliat puli, puli ini mau merk apapun lah Mau ceramik, speed, tripek, siber, terus kogel, terus ada lagi apa, token Semuanya bisa rusak Bisa Bisa rusak guys Bisa rusak Mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah Semua bisa rusak Punya Shimano, bisa rusak? Bisa Bisa rusak Oke, by the way ya By the way Ada merek terkenalnya ceramic speed, anda akan semua tahu kan Itu lifetime guarantee loh Iya, tapi kalau rusak karena pemakaian Iya Tapi gini, banyak orang yang gak tahu Yang di guarantee lifetime itu ball bearing ceramic Yes Bukan fisiknya ini Bukan Jadi jangan salah kamu Ya, oke Lanjut Ini Ini kan puli, ini kan bergerigi dan dia bekerjanya di dalamnya rantai Yes Celahnya rantai itu, tengah-tengah linknya itu kan Iya Dan dia dilewati rantai, tergerus rantai juga Terus, menerus, tergerus, pasti Apalagi yang namanya tension pulley itu dia kan neken rantai terus Kemudian yang guide pulley itu udah neken rantai Goyang kanan, goyang kiri disuruh bawa rantainya kesana kesini Apalagi kalau yang suka shifting itu kerotok, kerotok Apalagi yang gak nge-shift, nge-shift Sudah cross-chain dan nge-shift, nge-shift Betul, ini Jadi puli-puli itu bisa habis Ya tentunya bisa habis Pasti, karena gesean Nah Kalau Anda sudah merasakan shiftingnya lelet, padahal sudah pakai yang bearing Itu perlu dicek Bentuknya ini Jadi bawa ke bengkel Nah untuk menganalisa ini bentuknya masih utuh gak, masih bagus gak Kemudian ketebalannya Ini Koyakok kan bisa lihat ini Nanti kita zoom aja ya Supaya bisa lihat Ini kan, ini yang sudah terpakai kan Iya Lihat, beda gak? Di sini, ini bagian yang terkena rantai Iya Iya beda Nah terkikis kan? Ada kikisan Ini yang baru Wah ya kalau baru ya Baru, enggak ada kikisan ya kan? Iya Dan dia tebal Iya tebal Nah ini juga sama Terkikis Iya, betul Dan ini bisa kita rasakan jedahnya di sini Iya Nah Kalau dia sudah mulai mengecil Otomatis Antara rantai dengan dia ini kan semakin longgar Kalau semakin longgar berarti ada jedah lagi untuk ngiring Iya Tambah gak enak lagi shiftingnya nanti Tambah gak enak Gitu Nah masih ketolongnya karena dia masih bearing Jadi dia agak kaku Iya Cuman kalau sudah dua-duanya yang kena ya buang Jadinya Nah saya mau tanya Rik Untuk dia itu kegerus, aus Itu estimasinya berapa ribu kilometer? Sekitar tiga ribu Uh tiga ribu Sekitar tiga ribu Nah Itu dengan catatan pemakaian normal ya Pemakaian normal Jadi gini Kalau kita Ini hubungannya dengan rantai Langsung dengan rantai Karena dia bersentuhan dengan rantai secara langsung Iya Jadi gini kok Yaakob Kalau kita mau pakai pelumas yang betul Chain loop yang betul Sesuai dengan kondisi Terus kualitasnya bagus Kemudian kita juga gak kemprok Jadi alias Ya kalau Apa Sudah kotor dicuci yang betul Ya kan Ini akan awet Tapi Kalau di geradak Mau sampai Harga yang delapan juta pun yang perotol Ya itu Itu Ingat loh guys Bagi anda-anda yang upper class-upper class itu ya Mobilmu aja loh Ben Isu Konversi Ini Nah Nah Sepedamu si ngerung Atau juta Ya masuk yang enggak Ya-ya-ya Sepele kayak gini Oke lanjut 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 Terus Gimana sih Kalau yang Apa Udah mahal Mahal itu pasti Anu Pasti awet Enggak sama Yang aluminium Lebih cepat lagi Betul Karena aluminium itu lawannya apa Besi Besi Coba cek ya guys Ya siapa tahu misalnya viewer-viewer kita ini Dia memakai OSBW atau pulley Betul Betul Oversize pulley itu Coba cek bagian gigi-giginya itu Terutama mereka yang Yang dari aloi ya Ya Itu Nah itu catnya kan banyak yang sudah mengelupas ya Jadi sudah mulai kelihatan kayak besi-besinya itu juga Kalau udah kelihatan lengkungnya udah normal lah Udah Minta tolong aja mereka pasti tahu lah Iya Jadi jangan dikira bahwa misalnya saya punya OSBW yang lah kak Harganya 8 juta itu bisa dipakai untuk lifetime Oh tidak bisa Tidak bisa Tetap harus ada maintenance Dan memang kalau aus ya goodbye Nah terus satu lagi ya kok Oke ayo Ini OSBW Oke oke ayo Semua orang ngomong OSBW enak OSBW enak Dimana dulu Iya oke Kalau kita ini cyclist yang mainnya Sepeda-sepeda all round Iya Climbing Kemudian long main ultra Iya Pake OSBW kerasanya enak Iya Hmm Enggak juga Iya Jadi gini OSBW itu kan Didesain untuk main TT Atau kriterium Hmm Dimana Time trial Nah Dan Kriterium Jadi Dimana Sebuah timing itu diperhitungkan Dan Anda diminta untuk melakukan efisiensi power sebagus mungkin Bahkan Betul Sampai 0, sekian watt itu dihitung Betul Nah Sedangkan OSBW itu Maksimalnya cuma 1 watt yang dihitung 1 watt 1 watt Tapi keluar duitnya 8 juta 8 juta Itu kalau versi yang lama Kalau yang versi yang baru kak dompet itu Bentuknya ceramic speed yang kak dompet 20-an Lihat terus Ngapain gitu Itu yang 3D printed dan macam-macam Nah wes Ruat Nah Itu Itu yang original itu masih Nah Kalau yang nasibnya pakai CS-CS yang KW-KW Itu bukan karbon Jadi lunak Rumahnya maksudnya itu Ya Kagenya itu Kagenya itu Dan Beberapa Hal yang saya sering temui Dengan orang-orang yang memakai Aftermarket KW Itu Bodi-bodi yang untuk Nempelkan cage Kedalam bodi RD Itu tidak presisi semua Jadi kocak Dari baru sudah gitu ya Wih-wih-wih Dari baru sudah gitu loh Rek Ocok tuku KW lah Rek Jangan beli yang KW Kalau Anda memang mau pakai OSBW Mendingan tuku Tapi Kalau Anda Pingin main ITT Main Kriterium Silahkan Tidak ada salahnya Tidak ada salahnya Atau Kalau Anda Males Aduh aku males Beli Apa Yang OSBW Yang kayak gitu Nah Saya bisa bikin kok OSBW-OSBW dari Shimano Saya beli aja punya XT 12 speed Yang 13T Saya taruh di guide puli Selesai Oh Iya Itu Uang tujuannya OSBW itu kan Hanya memperkecil Sudut Tekukan dari rantai Sehingga GCNnya lebih kecil Udah itu aja Diulang Nah Hanya untuk mengurangi Sudut Tekukan rantai Pada saat mengikuti Puli-puli RD itu Anda boleh Reverse ulang 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 lagi Dan dengerkan Hanya untuk Memperkecil Sudut Tekukan rantai Itu loh guys Sehingga Flownya GCNnya Lebih kecil Udah itu aja Tapi Power yang Anda saving Tidak terlalu besar Tapi kalau Anda main ITT Itu dimana Kecepatan itu dihitung Sampai milisecond Milisecond itu Itu dihitung Antara gold medal Dan Tidak gold medal Antara bronze Tidak Nah itu boleh Kita pakai Kriterium Boleh Tapi kalau untuk Nanjak Jangan deh Itu Terus Beli yang Merknya jelas-jelas aja Tapi kalau Anda Misalnya Pingin Apa Pingin yang USBW Tapi Aduh Ini 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 Gini Gini Kamu boleh Bener Kamu boleh Betul Ya Tapi kalau Misalnya Haknya Orang tersebut Untuk membeli Misalnya 3D printed OSPW Memper Memperganteng kamu Tidak ada Tidak ada pria yang pakai cincin itu Menjadi powerful Makanya Tidak ada Tapi kan Tidak ada Kamu tidak bisa Menghentikan orang itu Oh jok tuh kucin-cincin Diamond Oh tidak bisa Karena itu Kan kita memberikan arahan Ya betul Fungsinya untuk ini Aslinya Tapi kalau Meretang Pak Makumu Pak Silahkan Kita sih Memberikan arahan Yang pasti Jangan sampai Apa yang Anda lakukan Malah merusak komponen lain Pokoknya gini Omongannya Erik Itu bener adanya Terlepas dari Anda Misalnya Iya dan tidak Itu Oh Itu di luar Di luar kita Tapi Selain Dari kita Ngomong-ngomong Seperti itu Kita juga Ngajari cara Merawat Betul Jadi kita Bukan berarti Kita apa-apa Betul Semua orang Ya sebetulnya Ini komponen Yang memang penting Dan Semua orang yang bersepeda Pasti akan bersangkut Pautan Dengan Dengan komponen Iya Satu ini Mau seberapa mahal Grupsetnya Berapa tinggi kelasnya Sama Atau mau murah pun Tetap Anda Persinggungan Dengan ini Nah Satu lagi Kok Yaakob Ini kan Baring Gatelnya orang sini Kalau ada Baring Itu tadi Senengan ini Nyungkil Jangan Dijungkil Silnya Kecuali Baring Dari OSPW Atau puli Yang Anda Punya Itu memang Didesain Untuk bisa Dibuka Contoh Kalau kita beli Ceramic speed Yang asli Selalu dapat Pelumasnya kan Pasti Nah Kalau kita lihat Itu bahkan Pelumasnya itu loh Dibeli oleh orang-orang Yang tidak punya OSPW Dikira itu Lebih loncer Loh Loncer lagi Jadi mereka itu Datang ke Ketukuh Hanya untuk Mencari Oilnya Loh Anda beli oil Bukannya Anda Waktu beli OSPW Sudah dapat Oilnya ya Apa Apa segitu Satu botol Itu dihabisin Semua kan Ya enggak mungkin Ketemun Itu ketemun Ketemun Berarti apa Tuku Kawi Ayo Nah Nanti saya kasih tau Alternatifnya apa Saya kasih tau Tapi kita bahas dulu Nah kalau punyanya Ceramik Memang bisa dibuka Iya Nah Anda Membersihkan gimana Pakai contact cleaner Harus betul-betul kering Bersih Contact cleaner Aseton misalnya Aseton jangan Aseton merusak Oke Nah kita Masukin Kita semprot Kita keringkan Betul-betul kering Kasih minyaknya Tutup pelan-pelan Dan pastikan itu rata Nutupnya Tuh Nah Kalau sudah gitu Awet Laringnya Nah ini dia Bagi mereka yang sudah beli 3D printed Kan Anda perlu tahu Cara Awet itu gimana Itu Terus Rajin-rajin bersihin Supaya Bodi pulinya itu Enggak hancur Jadi wheel pulinya itu Tidak hancur Ke gerus Apa Rantai Gen loop Harus betul Itu Guys Ini satu tambahan ya Keluar Out of topic ya Kalau misalnya Anda mempunyai sepeda Yang misalnya Anda punya OSPW Dan macam-macam Jangan Jangan cuman terbuai dengan Bike wash Bike wash Stock Karena bike wash itu Tidak Tidak membersihkan Sampai dalam-dalam Betul Jangan 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 Anda terbuai dengan Bike wash Harganya murah Rp80.000 Kadang-kadang sampai semurah itu Rp120.000 Rp150.000 Tapi Mereka itu Tidak Tidak langsung Bukan Tidak sampai Masuk Membersihkan Dalam-dalamnya Seperti ini Dia hanya membersihkan Yang kelihatan Betul Sebaiknya Anda Servis saja Bukan bike wash Servis Langsung Oke lanjut Nah terus Ada lagi Go Yaakob Kalau dulu Awal-awal itu Kita menjumpai Di marketplace Itu kan banyak Yang jual Puli Bering Ceramik Yang Beringnya putih Ya Bodi luar putih Bodi putih Bolanya putih Nah itu Yang dipakai Katanya orang Orang Loncer Kalau itu Bukan loncer Tapi moncer Moncer Karena apa Berarti Berarti Loncer Boneran Oh enggak Loncer Remek Nah iya Saking loncer Sampai remek Merotol Jadi gini Penyebab Yang dipakai itu Adalah Bering yang Peruntukannya Untuk beban Statis Dan Tertutup rapat Bebas Dari Kotoran Apapun Contoh Bukan untuk sepeda Bukan Contoh Bering Untuk Mesin-mesin MRI Itu kan putarannya tinggi Dia pakai ceramik Yang betul Betul-betul Pure ceramik Jadi ceramik-ceramik Semua Tujuannya dia Putarannya harus Singan Kemudian ruang Mek Di situ kan bersih Tidak ada Kan tidak mungkin Lumpur masuk Tidak mungkin dikasih Oli-oli Terus mesin-mesin Foodgrid Mesin-mesin Foodgrid Itu juga Pakai Seperti itu Nah Kalau yang sepeda Semua Mau merk Yang murah Sampai merk Yang muahalnya Minta ambun Semua pakai Hybrid Ceramik Ya itu tadi ya Yes Jangan dipakai Jangan Karena ada kejadian buruk Jadi waktu itu Kita Nanjak ke Nongko Jajar Waktu nanjak Tengah-tengah Waktu mau habis Ini Untungnya sudah Mau habis Jadi sudah Mendekati Es buah Oh iya Mau sampai Itu kan Naiknya agak tajam Power Off saddle Merotol Pulinya Merotol Waduh Pas depan saya Wih Itu Hancur Jungkel Berarti Torsinya Tidak kuat Iya Tidak bisa Tidak bisa Jadi lebih Baik Pakai Yang Bener Raja Itu Ya Ya saya rasa Saya berharap Ya juga episode ini Memperkaya Wawasan Anda Mengenai Hal-hal yang Sepele Sepele Kita Merawat sepeda Itu sebenarnya Tidak ruwet Kalau tahu Sepele Sekali Ya Oke Sampai ketemu Di episode Kelanjutannya Tentang Merawat USP Merawat Merawat Puli-puli Dan drivetrain Nah Ini Terima kasih Terima kasih.